Intro Halo guys, balik lagi di channel Asadi Kulhak Jadi ini lebih ke 56 kita di series Vestor 20 AC 9 Master League Dan seperti yang kalian ketahui di episode sebelumnya Di episode 55 itu kita berhasil menang 2-0 atas Brazil ya di laga seri A Kemudian kita berhasil juga menang di pertandingan Liga Champion Yang match day-nya ke 5 Jadi ini adalah match day ke 5 Jadi tinggal 1 pertandingan lagi untuk group stage ya Jadi setelah itu kita bakal masuk di babak knockout Atau babak 16 besar ya Liga Champion Dan yang kemarin kita lawan ke Lata Serai Di kandang mereka itu kita juga berhasil menang ya Menang cukup tipis sebenarnya Tapi yang penting menang lah Ini kita menang 2-1 dan mereka Kemudian untuk episode kali ini Kita bakal bermain di seri A22 nya Yaitu kita bakal melawan Bologna di San Siro Kemudian kita akan bertamu Ke kandangnya Atalanta Ya oke, kita langsung aja masuk ke Oh ntar-ntar, ada pesan dulu Saya cek dulu Ini ada scouting result ya Seperti biasa ini scouting result Dia lagi nyari pemain-pemainnya Mungkin aja Ini, kayak si Veronger ini Nah dia ngasih tau Kalau kita nggak segera bertindak nih Si Veronger ini kayak Akan mengadakan kontrak ya Dengan tim lain gitu Jadi Itu dia Untuk Nah ini juga ada negotiation Untuk Conti ya Oke Kita bakal cek Conti Conti sih Dia jadi Ini ya RMF RMF lagi Right back kita ya Right back utama kita sebenarnya ini Karena Oh nggak sih ya Kalabria ya Kalabria Yang Right back utama kita Ini usianya sekarang Kalabria 24 tahun Nah sih cukup mudah Kemudian untuk Conti sendiri 26 tahun ya ini Oke Dia ditawari Arsenal ya ini Arsenal 9.750.000 euro Oke Untuk Untuk usia Oke boleh nih kita coba Jual aja ya kan Kita juga Sebenarnya Ada banyak sih Untuk right back ya ini Kemudian mudah juga Kalian bisa lihat 16 tahun usianya Mudah banget pak De Silvestri Nah Bisa jadi Lebih Saya bakal mungkin Lebih maksimalin Si Silvestri Daripada ketimbang Si Conti ini Nah Conti ini kan Usianya 26 tahun Tuh beda 10 tahun loh Dari Silvestri Namun Operatingnya Hanya beda 7 Ya Oke Saya bakal coba Religocet ya Kalau mereka berani Nah war lebih Saya mau ya Kayak Setar lah Dengan harga Market value-nya Nah boleh Tadi 500 juta ya kan Tapi pasti Kayaknya Mungkinan gak bakal mau sih Ada tim Oke Tim In Contact Ada Southampton Valencia juga Tapi bener-bener Menawar itu cuman Si Arsenal Nah Ini 15 juta tuh Kalau mereka mau ya Saya gak masalah sih Oke Ada Q6 Ini yang tadi ya 26 tahun Olimpik Marshall ya Timnya sekarang Oh ya ada playing stalling itu Orchest Rattor Oke Asal Fransis dia Harganya juga 37 juta euro Market value-nya LSV Gak ada Kontraknya bakal berakhir Di tanggal 31 Udah 8 Dari mili 25 Waduh Masih lama banget Masih di 5 tahun loh Ini kan sekarang Di game kita ini Dari 20 ya kan Oke Kita bakal langsung Anjak ke pertandingannya Nah itu Bisa kalian liat ya kan Di episode sebelumnya itu Kita udah berhasil Menyalih Inter Karena mereka sempat Kalah 31 ya Kemarin Nah Saya lupa Siapa sih lawan Inter kemarin ya Ntar-ntar Saya cek dulu Siapa yang Merhasil kalahkan Gue lupa Saya Nah Sesuolo Iya ya 31 ya kan Sesuolo Jadi posisi dia Sekarang Posisi kedua Beda 2 poin Dari kita Kemudian Dia hanya selesai 1 poin Dari Juventus Oke Kita langsung Ke game plan Nah kita Uwe ini Oh rebic Rebic parah Udah sakit parah Ini kalau kayak gini Nggak fit banget Itu nggak bisa main Malah Nah Karena si Hapos ini Lagi on fire Saya bakal coba dia Untuk menggantikan Donar rumah ya Wih Soncin juga loh On fire juga Soncin ya Soncin nomor berapa sih Soncin Oh Soncin juga 19 tahun loh Mudah banget Mungkin Soncin aja kali Karena kemarin Si Hapos udah Main juga ya kan Soncin sih mungkin Oke Untuk Untuk Rightwing ya Rightwing masih tetap Suso sih Bapak siapa Masuk Kemudian Untuk Leftwing dulu Si Hakan aja Boleh Theo juga udah Sehat sih Tilemar Tilemar masih Sistemnya masih kurang Ini bisa El Sarawin Nanti bakal jadi opsi Untuk Pergantian pemain Tuh Santi Hantika Zorla Hantika Zorla Tentu tetap di kiri ya Hantika Zorla Bergantian dulu Bonera Untuk Kapten Bakal Saya kembalikan ke Ntar Ntar Kapten Romagnoli ya Oke Oke itu aja Mungkin Ntar 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 Sampai ke Sampai ke Sampai ke Leho Juga Nggak Bukti Sampai Ntar Sudah Apa ya Sudah Kelelahan Oke kita Kick off Langsung kick off aja Let's go Kita masuk ke Pertandingannya Jadi ya Seperti yang kalian Tahu Di Channel saya ini Sudah ada Berjalan Empat series Yang pertama itu Ini Milan Master League Ini adalah Konten pertama saya Pada saat Memutuskan Untuk Memulai Di channel saya ini Apa ya Istilahnya Kayak Mulai serius Nge Youtube Itu Ini konten pertama saya Pestor 20 AC Milan Master League Kalian bisa cek Mungkin Kalau Pengen kepo ya Ditutup Video-video saya Yang terlama itu Nah Tapi sebelum Saya Mulai record Master League Ini sih Pest ini ya Saya sempat Nge record Kayak PUBG Tapi Ya Itu nge recordnya Iseng-iseng aja Kayak Segedar Apa ya Mengisi Waktu luang Tapi Pada saat Saya mulai record Ini Pest Nah disitu saya Mulai Sudah Banyak belajar Juga ya kan Gimana itu Cara Nge-recordnya Di Pest 4 ya Terus Untuk Nge-record Suara itu Dimana Kayak gimana ya kan Nah setelah itu Saya memutuskan Untuk membeli Viva juga Pada saat Viva udah Rilis ya kan Nah itu Akhirnya Saya memutuskan Untuk menjadi Content Creator Viva dan Pest Oke Crossing Theo Hernandez Susu sekarang Yes Goal Untuk Milan 1-0 Di menit Kelima Oke Joket ya Ini Keren sih Kita Makin Oke aja Dia Semakin banyak pertandingan Yang kita lalui Semakin Oke sih Kurang-kurang Milan Menurut saya Wow Susu luar biasa Kaki kiri Tadi Tuh Wah Gak ada yang jaga Pak Nah untuk Series terbaru itu Saya mulai Realm Madrid Karin Mode Dan Borussia Dortmund Karin Mode Ya kan Karena Ya Sejujurnya ya Saya tertarik banget Dengan FIFA Sekarang FIFA 20 Utamanya ya Karena Ya sejauh ini kan Saya udah main Pest itu Dari lama banget Dari Jaman-jaman Winning Eleven Gak pernah nyentuh FIFA sama sekali Tapi semenjak Ini Apa namanya Semenjak Saya tahu ya Channelnya CJM dulu Mulai ngikutin dia Pada saat Dia kayaknya masih 2000 subscriber Nah Terus itu saya mulai Kayak Wah FIFA ternyata Bagus juga ya kan Oh ini itu Bedanya kayak FIFA dan Pest Nah Tapi setelah Lama 2 tahun mungkin ya Saya ngikutin dia Nah baru kepikiran Kalau Gimana nih Kayaknya oke juga Kalau kita bikin Oke juga Kalau saya bikin Channel Yang isinya Ya content creator FIFA juga FIFA dan Pest ya kan Nah akhirnya Udah tuh Nah sekarang Sekarang udah gak terasa Sudah 100 Lebih video ya kan Sudah 170 Kayaknya Oke Aduh Nah untuk yang Nanya-nanya kemarin Itu mengenai Apa namanya Ibrahimovic ya Dengan Ibrahimovic ya Oke Crossing di R-Andres Ada Aduh Asensio tadi Nanti saya bakal coba Untuk yang saya kasih Aduh Aduh kiranya Udah outed Waduh Suso nih Suso Teoko mau dishooting Dong Tanpa Aduh Kiranya tadi Udah gak ada halangan Tadi disini Ternyata Masih ada saja Memain belakang Dari Apa nih Namanya tadi Tuh Masih ada backnya Loh Memain bolok Nah lumayan sih Lumayan Dia kayaknya Fokus ini ya Bortahan aja tuh Wih Kalabria Good job Asensio sekarang Astaga Wih Nice banget Asensio Enggak Enggak goyah Dia Tidak tergoyahkan Puan ke Lucas Vagoeta Asensio lagi Nah Tapi omoran miss Crossing ada Piatek Nah terlalu jauh Sepertinya Atau bisa dibilang Terlalu tinggi sih Tadi omoran Crossingnya Gak nyampe juga ya kan Piatek tadi Tomiyasu Tomiyasu One Kepan ke medal Akan Coba mengejar bola tadi Theo Hernandez Oke Good job Wow Astaga Asit Itu Wah gila Gak pelenggaran loh Puset dah Masa iya sih Wow Asitnya pura-pura Gak ngeliat Lai Ati memang Kepelenggaran ya Wah parah sih Tadi Kalabria Susu sekarang Astaga Astaga Terendis Tangan lalu Oke Piatek sekarang Oh Shit Offset kah Oke Offset ternyata Wah sebenarnya tipis Selalu Rangga nyoli Akan Cangan lalu Piatek Cmon Bukan ke Lukas tadi Balik lagi Ah sayang sekali Direbut bolanya Ambaye Theo Aduh Enchansone Oke Kalau belia Astaga Gak ada yang dapet tuh Bolanya Lukas Balik ke Kalabria Bukan ke Benazor sekarang Mohon Benazor Pasti bisa Benazor Lukas Lukas Bukan ke Piatek sekarang Nah Kosong Wih Dapet Pak Oke Theo Nah Susu lagi Oke Dapet Tadi loh Aduh Oke Dan ternyata Udah Half time result Ya sama sekali Nggak Ternyata Ternyata Udah Bawa pertama Dan Saya lihat ini Sudah 14 menit Kita record Waduh Nggak terasa Ternyata Ternyata Benazor Tomiyasu Balik lagi Dan Ternyata Amba 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 Menke Sansone Sekarang Oh Oke, Asensio Ini Asensio bagus banget sih Saya suka banget sama dia Benazir Lukas, wakilnya Nah, aku mohon akan Waduh, nah Masih lolos sekiranya tadi, aduh Ah, pelenggaran tuh pasti Aduh, kena kakinya lagi Kartu kali ya Enggak sih Oke, peringatan aja Kanter shape Asensio Tomiyasu Ada tiga, sama-sama bro Tapi Beda sih, karena Asensio gelandang nyerang Kalau si Tomiyasu Kayaknya center back mereka ya kan Was, waduh, tinggal dikit lagi loh Masih umpan ke piatek tadi Astaga Kenapa lagi sih Wah Apa nih, apa nih, apa nih Tatonya roh nyoli kece sih Lenswil Kubo Oh, remaknya oli yang dapat pak I'm by ya Oke Oh, Teo Astaga Termang nyoli Kemoan Teo Oh, dapat loh dia Oke, akan Akan, come on Pasti bisa kan Akan Agak sulit dia melakukan shooting dikena kurasi yang tepat pada saat posisi seperti itu Yang kayak dari belakang lari terus sampe Depan gawang Malah nyoli kemah Duel udara penang dia Oke Aduh Sun Thunder Tinggi banget juga ini pemain ya Aduh Aduh Kalau ngeliat pemain ini Si Sun Thunder ini Apa ya Kalau ngeliat pemain yang kayak gitu Ngikat rang mutik itu Jadi ingat Ibrahim Mofik sih saya Apalagi itu bodinya cukup gede sih Itu jaman-jaman di PS2 dulu Jamannya Adriano di Inter Ibrahim Mofik itu Wah, buset dah Itu ngeri banget Kalau ketemu Inter ya Baru Ada mereka berdua Ya kan Wah Dikira ada Adriano Di kanan ada Enggak sih Left wing biasanya Di posisi Kalau saya sih Seringnya Maka posisi Ibrahim itu Jadi left wing ya Left wing Kemudian Adriano Di Right wing Kalau saya sih dulu Seperti itu Tapi kan gak mungkin sama ya Kalian sekarang Lukas shooting Oh Dan kalau si Adriano Posisi right wing itu Kebanyakan dia bakal menembak Dengan kaki kiri ya kan Nah posisinya Kaki Adriano itu kan kiri sebenarnya Kemudian Ibra juga Kalau di light wing Dia posisinya yang bakal Menendang itu Melakukan shooting itu Dia bisa Kayak kanan ya kan Dan waduh itu Kiri kanan pak Di bombardir loh Kalau Kita dapat lawan Inter Inter Milan Kiri Adriano Jadi Ya itu gari banget sih Adriano Sud powernya itu 99 Max pak Gak bisa lagi di Tangkis ya Kalau Tentangan kayak gitu Waduh Udah max Minus will Minus will Dia semali Tapi seru sih Jaman-jaman winning Eleven dulu ya kan Main di rental Ampe berjam-jam tuh Tio Wah Oke menit ke 81 Sekarang Udah Nggak terasa banget Kal darah Nah Aduh Astaga Oke Nah Waduh Oke out Oh iya Perganti pemain dari Boloknya ya Kita bakal ganti juga Ini udah menit Udah telah sih Kita gantinya Tapi ya udahlah Santi bisa ini ya Kemudian Terunik boleh nih Untuk Hakan Coba ganti deh Dengan yang seraui ya Oke Itu aja Memang Cuma tiga ya kan Yang bisa diganti Oke Santi Kasurlah sekarang Manugel Sarawi Teo Waduh Udah habis Staminanya Pak Teo Udah dikit banget Santi Nice Santi Closing mungkin Oke Dapet tuh Perunik tuh Oke Fetch shot tadi Wah Astaga Masih kurang keras Padahal udah ketipu loh tadi Pemain dari Boloknya Oke sekarang menit 9 Satu menit aja Pertamanya Dan sepertinya kita Bakal Oke Kita berhasil memetik 3 poin penuh Dalam pertandingan melawan Bolokna Good job Asin 9 Suso di menit kelima tadi Oke dan ini dia Man of the match hari ini Suso Oke Nah posisinya 50-50% ya Suatu ntar lagi kita ada 3 Mereka 0 Semaksikan gak ada shot Kemudian kita punya 3 pelanggaran 1 offside 2 pelanggaran 1 offside ya Tapi pelanggaran semua Sebenernya cuma offside Yang dihitungnya 1 tadi Oke Kita bakal next Nah ini dia match dari ke-13 ya Napoli menang 1-0 Juga atas Brazil Kemudian Juventus Menang 3-0 atas Samdoria Kemudian Lazio menang 1-0 Atas Crotone Sassuolo Seri 2 sama Atas Genoa Dan Waduh Inter udah menang nih Inter Versus Empoli ya Menang 4-1 Inter Kemudian Spezia kalah kosong Dari Asroma Kemudian Torino Seri 0-0 Dengan Atalanta Kemudian Udinese Kalah kosong 2 Dari Cagliari Dan yang terakhir Fiorentina kalah kosong 1 Dari Spal Wow Dan sekarang Tendingnya kayak gini Oke Lagi-lagi Waduh Roma dimana tuh Roma Waduh posisi Widi Terancam di gradasi loh dia Posisi 18 Waduh Parah banget Roma ya Wah Dia cuma metik 10 poin Tapi beda tipis sih Dari Brescia ya Oke Oke Untuk posisi Empat sendiri Ini Si Spal Sama Napoli Ini lagi Berbutan ya Oke Nah oke Kita bakal bertanggung Di kandangnya Atalanta Oke Lionel Messi Menang World Base Player Award Oke Messi Selamat ya Congratulasi Untuk Messi Ya Dia juga Salah satu pemain Favorit saya sebenarnya Lionel Messi Oke Oh winner juga ya Oh si ini Best Manager Award Isle Roman ya Memenangkan Kemudian Oke ada nih Mikosiasi dari Pompi lagi Oh udah keluar ya nih Best of Sebelas pemain ya Gini Dalam perbulan ini kan Perbulan Nah oh Sudah masuk Untuk komen kita Kita bisa Ntar-ntar Apa lagi ya Oh schedule Untuk bulan Desember Udah ada November juga Laporan earning kita Di bulan November Udah ada juga Mungkin kita masuk Di budget report Nah ini dia Kita dapet penambahan Transfer budget Sebesar 542 200 euro Oke Kemudian Itu Oh berasal dari Ini ya Fan favorite bonus Kemudian untuk Salari budget kita Ada penambahan Dari Get result bonus Kemudian Merchandise 1600 Ya 167 euro Oke Jadi totalnya Kita dapat penambahan Salari budget Sebesar 12.300 euro Kemudian Yang tadi Apa lagi tuh Oh ini Best 11 Bulan lalu Individual titles Nah ini kan Tadi Best player Oke World 2020 Messi Kemudian di posisi kedua Ada Oh Messi Gila 873 vote Kemudian di posisi kedua Ini ada Sergio Aguero Dengan vote 582 Dan yang Posi ketiga Luis Suarez 384 vote Oke 2 pemen Barcelona Oke Kemudian untuk World Best Manager Award Nah ini tadi Roman ya Dari Spanyol ya Yang menangani Manchester City Sekarang Oke Kemudian Team of the month Nah Kita ada 2 team Ada 2 team Ada 2 orang ya Pemain kita Yang Masuk di Kategori ini Ada Piatek Dan Asensio Dan tentu saja Ronaldo masuk Pak di Juventus tuh Oke Oh pemain di Roma Juga ada loh Si Ferenzi Oke Kita bakal Cek dulu Ini Entar Entar Kenapa masuk Informasi Negosiasi Conti Hah Pilot Oke Pilot Gak mau Pastinya dia 15 juta Itu loh Nah ini ada Berita Strictman of Milan Messi Beritanya Messi Kemudian Negosiasi Conti Breaking down Yes Gak apa-apa Oke Kita bakal Next Langsung Bertamu Di Markasnya Atau Lantai Dan Yah Tilemer lagi On Fire Piatek On Fire Wadaw Ini Mantap sih Asensio Pak Sakit Dia Tilemer Analy Analyse Dan Analyse Analyse Penter Lagi Cukup Fit Dia Nah Untuk Lifeback Sendiri di teksira Oke dia lagi on fire juga Hai emih akan enggak dulu deh akan out dulu Hai Nah untuk wasusaha juga lagi parah Pak ya jadi terpaksa si El Sarawya aja di posisi ini right wing enggak apa-apa ya Raekung dia kemudian untuk gelandang nanti kita bakal masuknya sih di Aduh Kaldara dulu ya waduh rumah hampir loh nggak ngelihat saya Hai wah hapus patah di pertandingan sebelumnya dia on fire sekarang langsung kebalik ya kesehatannya waduh Kaldara mungkin Mureti boleh nih saya coba Hai rumah nyoli juga deh nanti deh nyoli udah perlu istirahatnya juga itu kemudian DMF nya mungkin keisi ya ini sempatan lain untuk keisi tuh mantep Hai kikunik naik nah guna rumah bakal laut sih Oke kita langsung gas Nah ini kita bertemu ke Atalanta Oke dan ini dia markasnya Atalanta saya nggak tahu ini apakah stadiumnya Atalanta beneran atau jenerik doang poliseo Delos Deportes ya nama stadiumnya Hai mokio ngeri banget temen-temen apa Hai oke ui bajunya mirip-mirip Hai biru kayak gitu Oh ini kita menanggir si warna putih Nah ini dia kikunik pertama antara Atalanta versus AC Milan di laga seri A sekarang kita bakal memperbutuhkan tiga poin sahabat tim yang berhasil keluar mendapatkan tiga poin di pertandingan kali ini oke lilik sekarang menyerang Oke di posin tapi di blok sama saya terbaik kita Hai siapa lagi tayemoreti ya namanya oke Hai pendek untuk milan eh bukan milan sih Atalanta maksud saya kayak ngeri-ngeri juga loh bajunya nih warna bajunya ya mengingatkan kita akan derby akan kerasnya weh lolos loh Piatek come on Piatek come on Yes sempat diganggu tadi ya tapi nggak bisa nggak sanggup mereka Hai apalagi Piatek lagi dalam keadaan fire ya antap satu gol untuk milan Hai tuh kosong sangat Pak empat rumpol yang satu sempat di sepuluh Oke ya teg Hai good job Hai Oke yang satu kosong dimetikin enam seperti biasa kita selalu mencetak gol di early game ya Hai nah ya teg saran al-sarali Hai Oh bukan kesanti astaga Hai moretti Maggio aduh Hai nah kuzin moretti bagus banget loh langsung diambil Pak mencetak Hai sayang ternyata masih off-target Hai tipis loh tadi tuh kirain udah gol beneran Pak Hai tuh kirain udah bolas tuh aduh Hai Oke menit kespuluh sekarang udah nggak terasa kita masuk menit kespuluh di pertandingan kali ini Hai El Sarawi come on Tilema tuh on fire juga tuh Tilema Nggak bisa dihentikan lah itu Astaga Aduh Hai parah sih kaki kanannya lemar ya Hai emang dia kiri sih sebenarnya Hai tuh Hai tapi dia mencoba tadi syuting pakai kaki kanan ya karena posisinya untuk syuting tadi dia memang pakai kanan cuman Hai karena emang bukan spesialisnya gada jadi Hai gitu modelnya kurang akurat tadi Hai apa sih telanggaran lagi ya offset kah pelanggaran dong Hai di Hai saya nggak ngerti dimananya pelanggaran Hai ke licik sekarang aduh namanya namanya licik loh hai 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 al-sarawi kemongan penge santika suruh sekarang anti Aduh dirembut bulanya dong Hai Gomez teksyera konteksyera Allah Pelanggaran lagi pak Ini siapa nih yang melanggar kita kah Aduh asyik gila Ini saya gak ngerti kenapa Wow, 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 wow Sarawikon, nice Aduh, miss ya terdumpannya Astaga Bomes EO2RT, wah hampir kerebut loh Santi, nah direbut sama Santi Wah, astaga hampir di tekan kita Tapi gak jatuh sih, santinya Oke Oke, Silemar mencoba Silemar Kemudian ke KSI sekarang KSI, kemudian ke Piatek Bagus sekali posisinya di syuting Aduh, tiang loh Astaga Pusisian dalam saya tadi tuh Pusisian nyuting kayak gitu ya Nah Aduh, Sarawik Crossing lagi Terlalu ke dalam sepertinya Crossing dari Maggio Maggio Nah Nah, gak perlu lo Tilemar Eh, Tilemar, come on Come on Come on, masih Tilemar 4 lagi Tilemar, come on Oke, oke, kita coba Oke Kita coba Bocek-bocek Aduh, sayang sekali Gak menemukan celah Aduh, mati Kita di counter-attack nih Astaga Oh, ini Bahaya tadi ya Sayang pemain mereka kurang tenang sih Tadi tuh Masih bisa Ini ya, masih bisa dia Tuh Dia kontrol tadi bulan Tapi mereka langsung Dia langsung mengambil keputusan untuk syuting Dan sebenarnya cukup berubah Syutingnya Tapi masih off target ya Rafael Toloi Wah, kesalahan back mereka Aduh, gak lolos dong Nah Lukas, come on Shooting Waduh Terlalu mudah bagi gol ini ya Maggio Waduh CFC sekarang Santi Kasurola Lukas Oke, Hatta Behold Telship Take share maksud saya Dilemar Nice Oke Kita coba Cari celah Crossy mungkin Nah Gak di sana Aduh, sayang sekali Offside Oh Satu langkah Offside Oke, dribble dilemar Udah sampai 85 meter tuh Aduh Aduh Sayang Take share Nice Tensi 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 Oke, bagus banget Tensi Astaga Pelanggaran dong itu Aduh, kena kayaknya Aku buka itu ya Kena wajahnya tadi Kartu kuning dong Jelas tadi Oke, tanpa mereka gak terima Oh enggak sih Gak kena muka sih tadi tuh Waduh Wah Saya bakal coba dilemar ya Nah, dia lagi dalam keadaan On fire Dan Rating Shootingnya juga paling tinggi 80 Gagal Bukas Menung ke Santi El Serawis sekarang Nampun ke Patic tuh Nice banget Goal nih Yes Jelas dong Oke, Romario Tampak senang sekali 4 4 Menit 4 4 sekarang 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 golnya 2-0 Nice banget Ini Kita bakal menang lagi Menambah win streak lagi Wah, supporter Milan udah Senang banget Andai aja kalo di-relave kayak gini ya Mantap sih Oke Wah, kayaknya sih nice Bukas Bakueta Mana ke Tilemar sekarang Tilemar Bukas lagi Piatek Shooting Piatek Keras banget Oke Goal Head trick di hari ini Lagi on fire Pemain yang saat ini Jadi tendangannya cukup menggila Di sudut yang sama Tiga kali Betul-betul Selalu posisi Di situ ya Tuh Gak bisa ditangkis dong Oke dan itu dia Half time result Tiga goal dari Piatek Di bawah pertama Luar biasa Penyarang kita ini Oke Jika bapak kedua dimulai Kita langsung selanjutnya Tanpa berlama-lama Untuk memulai bapak kedua Empat ke Piatek Dapat dong dia Widi Lagi OP banget Oke Kita coba Astaga di tackle dong Kukas tadi Oke tampak Bagus mulai permainan Atalanta ya Tuh Waduh kosong Si Rosen Gosen Gosen Aduh Kewo-kewolan kita Wah Desa patah ya Oke mulai berubah Pemainan Atalanta Tadi satu serangan Langsung membuatkan goal Kosong banget sih ini tadi Wah gak lompat loh Tadi Back kita Siapa tuh namanya Leo Duarte ya Oke baru aja Baru aja bapak kedua dimulai Kita berdi Astaga Lukas Kejar Lukas Leo Duarte Mau repi sekarang Take share Kayak sih Lukas Bagus itu Ampun ke Santi Kasurlah ke Komun Santi Santi Masih Santi Kan gue biatek tuh Good Dishooting Wah Shit Hampir kuatrik Pak Wih Dih Di besi Kayak sih Gatik Nah kosong Ketilemar Oke nice Oke lolos Eh lemar Ketilemar Please tackle dong Leo Duarte Leo Duarte Ya sih Coba cara dekannya Take share Tuh Empan ketilemar Lolos dia Lolos lemar Crossing Elsa Rawi Nice Goal Elsa Rawi Dengan kaki kirinya Tadi berhasil Menambah Kemulian 9-4 1 sekarang Good job Si yang sangat bagus Dari Tilemar Tua Mantap kali 4-1 Magio Aduh Jangan Outdom Astaga Oke mainit ke 60 Kita udah Sebaiknya Ganti ke main Nanti bakal Saya keluarkan Sekarang Si Jer Kemudian Si Lucas Juga Kita mainkan Harrington Kita coba Kemain-main muda Kita Oke Santi Magio Gumpan kemana Orang itu aja Balik lagi Kemagio Tijer Harrington Gumpan ke Take share Tilemar Sekarang Kaman lari Tilemar Wastagasit Wah Gila Aduh Cederain 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 Waduh Aduh Aduh Tuh Aduh Ditekel Kayak gitu Bisa langsung Buang ke tengah Ke depan Bisa Tentu Agio Shit Goes in Harrington Gomes Lewat luar Tidak sekarang Take share Harrington Dekel lagi Doang pelanggaran Shit Kemana Aduh Gak pelanggaran Loh Oke Ada Yang Yaelah Apalagi dong Pelanggaran Lagi Kita lagi Ngelenggar Kita lagi Ngelenggar Aduh Shit Nah Tuh Kan Maggio Maggio Ardington Yaelah Sarawi Kemana Sarawi Ayo Ayo Pasti Bisa Si Lemar Astaga Shit L2 Arte Good job Wow Waduh Eh Astaga Kenapa Tadi Wah Sonjin Aduh Enggak Waduh Sonjin Parah sih Nggak bisa Nangkat dengan Sempurna Tadi Bolanya Rington Nah Peman Peman Wow Wih Shit Bahaya Ini pemain Gila Sini Bahaya Banyak Pak Sudah berapa Kayak Dia tadi Mengancam Kawan Gita Tendangan Tendangan Yang Unik Kayak Salto Mulu Sudah Sudah Tuh Tuh Tadi Yang Goldnya Yang Pertama Pertamanya Kan Dari Sendulan Tendangan 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 Astaga Tendangan Tendangan Harington Tendangan 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 Raja Sih Makanya Cepat Bang ali Staminanya Kira Kadang Posing Tuh Terlalu Ke Dalam Leo V Luar Oke, mau menang duel, kah? Nemar Aduh, di tackle dong, dia Astaga Ntar, ntar, lemar cedera, kah? Enggak sih, cuman gabisan stamina doang, dia Aduh, kesakitan dia, loh Aduh Aduh, abis, ntar, aduh, caranya lari, pak Wow, tapi kita udah gak bisa ganti pemain lagi Ada 3 Nah Oh, belum ya Aduh, lebih ganti pemain lagi, loh Ntar, 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 ntar Ntar, 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 juga, ya Oke, corner Corner line crossing, masalah, ya Oke, dan itu dia full temperature selantara Milan versus Atalanta ya 4-2 skor akhirnya dan tentu saja momen of the match kita adalah Viatek tentunya karena merhasil hat-trick ya di lahir kali ini oke pasti cederan nih dilemas cederan deh pasti yakin saya habis ini cederan ya oke full time resultnya sekarang posisinya 54% untuk Milan sementara Atalanta hanya 46% ya kemudian shot on target kita ada 5 mereka 3 dengan total 10 shot kemudian telah tenang total shot ya oke proses kita 8 itu box banget intercept kita 22 juga banyak banget oke dan kita next nah ini match day ke 54 eh 54 lagi match day ke 14 yang poloknya kalah 1-3 dari Napoli kemudian bersihnya kalah 1-4 dari event kemudian samdoria kalah 0-4 dari Lazio waduh banyak-banyak banget skornya nih kemudian Crotone dan Tansolo seri 2 sama dan J2 menang 2-0 atas Empoli kemudian Inter menang 5-1 atas Spezia oke kemudian Roma seri lagi ada tambah buruk nih Roma seri dengan Fiorentina 2 sama kemudian Kak Kliari seri juga dengan Turingia 2 sama juga dan yang terakhir Spalters Udinese seri juga 2 sama loh oke menarik dan ya kita lihat poinnya Roma dulu ya oh Roma udah naik loh udah tapi sama aja sih poinnya masih sama sama-sama 11 dengan Bresia boloknya juga sama-sama 11 oke dan sekarang kita masih memimpin dengan skor poin 37 sementara rifle kita Inter Milan 35 poin beda 2 poin seperti kemarin ya oke itu saja mungkin untuk episode kali ini berusnya udah 51 menit ya dan next episode kita bakal melawan Kak Kliari di seri A juga oke dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton dari awal sampai habis yang udah support juga yang udah komen yang udah like pokoknya semua yang udah nonton video ini terima kasih banyak dan kita bertemu lagi di episode selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya